Intro Selamat malam, pemerintah resmi menghentikan sementara vaksin AstraZeneca kelompok CTMAV 547 Hal ini dilakukan buntut dari kematian seorang pemuda di Jakarta Timur sehari setelah divaksinasi dengan vaksin AstraZeneca Hari selasa lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sudah ada tiga orang yang meninggal dunia usai disuntik vaksin AstraZeneca Malam ini, Rosi, ada apa dengan AstraZeneca? Adanya setuju tubuh, sakit tulangnya, pusingnya makin sakit, kepalanya makin luar biasa sakit hingga akhirnya terjadilah shock seperti kejang, tapi dia dengan nafas tergap-gap dan tarikan nafas yang tersentak ini langsung jatuh Pemerintah secara resmi menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan nomor batch CTMAV 547 Saya meminta masyarakat tidak perlu khawatir penghentian ini merupakan bentuk kehatian-kehatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini Vaksin AstraZeneca pertama kali mendapat izin penggunaan darurat dari badan POM pada tanggal 22 Februari 2021 lalu Vaksin ini sudah diberikan ke 1,2 juta penerima dosis Vaksin AstraZeneca kelompok CTMAV 547 sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara Tapi kini kelompok penerima dari vaksin AstraZeneca kelas batch CTMAV 547 sudah ditangguhkan distribusi dan penggunaannya karena ada satu kasus kematian yang diduga terkait vaksin AstraZeneca Di bagian awal ini saya mengundang kakak kandung almarhum trio Fawki Firdaus yaitu Sabis Fatun Fikih Almarhum trio adalah pemuda berusia 22 tahun yang meninggal dunia sehari usai disuntik vaksin AstraZeneca di Glora Bung Karno pada tanggal 5 Mei lalu Saya juga mengundang penerima vaksin AstraZeneca di batch yang sama yaitu dari Menado di Sulawesi Utara Ibu Ani Dondokambe yang sempat mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi Selamat malam Bung Fikih, selamat malam Ibu Ani Selamat malam Selamat malam Saya ke Bung Fikih dulu Sebelumnya saya dan Kompas TV mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Kami ikut mendoakan supaya almarhum adik Anda berserah dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan Turut berduka cita sedalam-dalamnya Bung Fikih Amin dan terima kasih Terima kasih juga Anda meluangkan waktu untuk Kompas TV Saya tahu ini selingkali ditanyakan berulang-ulang pada Anda dan keluarga dan ini tentu bukan sesuatu yang menyenangkan Tapi izinkan saya menanyakan ini karena apa yang terjadi pada adik Anda tentu jadi satu pelajaran yang luar biasa karena ini juga terkait bagi banyak masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan vaksinasi Bung Fikih bisa cerita enggak bagaimana sebelum divaksin dan setelah divaksin almarhum trio Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi kalau ditanyakan tentang almarhum trio sendiri sebelum divaksin itu adalah seorang anak muda yang seorang anak muda pekerja peras ya dia lagi semangat-semangatnya bekerja dia riang dia humoris dan dia sehat walafiat dan dia bekerja seperti biasa menjalani rutinitasnya menjalani hobi-hobinya karena dia sedang suka memelihara burung dan setelah divaksin tepatnya hari Rabu tanggal 5 Mei itu dia pulang ke rumah lebih awal sekitar setengah 4 sore dia bercerita kepada ibu saya bahwa dia selesai divaksin dengan disertai keluhan-keluhan yang dia rasakan yang terutama dia keluhkan adalah sakit kepala yang sangat hebat sampai berteriak saya tidak kuat sakit kepala ini benar-benar tidak biasanya dan selain itu dia merasakan demam menggigil serta badan yang sekujur tubuhnya itu terasa lindung sampai akhirnya pada sekitar jam 12 malam kurang lebih itu dia kembali menguruhkan hal yang sama kepada ibu saya bahwa sakit kepalanya ini makin sakit makin terasa sakit dan demamnya semakin tinggi serta rasa sakit yang di sekujur tubuhnya itu seperti tulang-tulangnya itu mau keluar sakit dia bilang bahkan disentuh sama ibu saya pun dia menolak jangan mah jangan dipegang ini terlalu sakit nah sempat ditawarkan oleh ibu saya obat analgesik ya obat warung kalau kita disebutnya itu obat warung perada sakit kepala namun almarhum ini menolak dia menolak karena mungkin ketidaktahuannya jadi dia ada rasa takut karena dia habis dipaksin nanti kalau minum obat mungkin malah menjadi bagaimana seperti itu sampai akhirnya di pagi hari dia tuh kembali menguluh hal yang sama bahwa bahkan dia sampai sampai bicara kayak mama saya ke ibu saya dia sampai mah ini sakit kepalanya trio sudah gak kuat trio bener-bener sudah gak kuat sampai akhirnya memang ibu saya dari malam sebelumnya menyarankan ke rumah sakit maaf ke klinik berobat ke dokter tapi memang ada halangan pada saat malam itu karena si almarhum meminta kakaknya Vika untuk mengantarnya namun kondisi Vika masih bekerja pada malam itu sehingga akhirnya ditunda rencananya besokan harinya ya besokan harinya waktu pagi itu dia kembali mengeluh sebenarnya sorry sorry Bung Vika izinkan saya untuk bertanya kan biasanya kalau kita setelah divaksin itu dapat surat gitu sudah vaksin pertama jika ada gejala hubungi dokter ada nomor telepon di situ ada usaha untuk menelpon nama dokter dan nomor telepon dokter yang disurat itu jadi almarhum tidak pernah bercerita akan hal itu kepada pihak keluarga dan bahkan sampai hari kematiannya kami mencoba mencari kertas yang dimaksud dan tidak pernah menemukan hanya ada di handphone itu bukti sertifikat vaksin oke jadi keluarga tahu bahwa almarhum sudah divaksin tapi gak tahu bahwa sebenarnya dalam surat itu bisa bertanya pada dokter yang namanya tercantum di situ ya ada nomor telepon yang bisa dikontak benar tepatnya sih kami tidak tahu tapi kami tidak pernah menemukan kertas tersebut dan tidak pernah diceritakan juga gak tahu karena belum pernah divaksin jadi gak tahu bahwa dapat surat keterangan itu oke mengerti benar dan lalu sekitar jam 10 pagi dia kembali mengeluh badannya itu terasa sakit semua kepalanya makin sakit dan akhirnya dia sempat minta pijit adiknya anak nomor 4 di bawahnya dia pintan jadi saat itu dipijit dan dia ya akhirnya terjadi shock yang saya bilang shock seperti kejang tapi tidak lama durasinya dan dia akhirnya ada sentakan nafas yang akhirnya membuat dia jatuh kerubuh ke tempat tidurnya pingsan sih waktu itu belum meninggal dunia tapi pingsan karena dia masih bernafas sempat diminumkan 2 sendok makan air putih oleh ibu saya jadi dia masih hidup dan kita sempat larikan dia ke rumah sakit terdekat itu tertulisnya memang RSI Astanugraha jadi disana sempat disarankan terjadi terjadi terhenti beberapa saat itu karena disarankan pindah ke rumah sakit yang lebih besar karena klinik tidak mampu mengobati pasien dengan gejala seberat itu saya tidak berani berkomentar tidak mampu tapi yang jelas sempat ditanyakan bahwa ini kenapa dan kita menjawab akibat vaksin dia langsung merekomendasikan ke rumah sakit yang lebih besar namun selama beberapa menit kemudian ada dokter umum yang datang dan memeriksa bahwa dinyatakan Allahum sudah meninggal dunia jadi ketika dibawa ke rumah sakit yang lebih besar sudah meninggal dunia apakah bisa diketahui meninggal pada saat di jalan atau pada saat sampai di rumah sakit belum masih di rumah sakit yang sama masih di rumah sakit yang sama di klinik di klinik di RSIA sebenarnya rumah sakit ibu dan anak maksudnya iya benar rumah sakit ibu dan anak akhirnya ada dokter umum datang memeriksa dinyat nadi dan dinyatakan dia sudah meninggal dunia dan diyakinkan dengan alat pacu jantung apa keluarga dengan kondisi seperti ini meyakini bahwa apa yang terjadi pada adik anda atau mungkin anda mendengar dari dokter yang memeriksa ini akibat vaksin AstraZeneca keyakinan keluarga ini akibat vaksin karena durasinya meninggalnya dari waktu penerimaan vaksin itu sangat singkat itu yang pertama yang kedua kami tidak pernah menemukan riwayat penyakit kronis yang diderita oleh almarhum karena penyakit dia hanya biasa seperti karena dia prokok terserang dia seringnya itu radang terburuk dan itu hanya cukup penanganan di apa di kerok kebiasaan kami di kerok oleh ibu saya dan sembuh enakan gitu ya badannya enakan dan tidak menutup kemungkinan karena dia memang ada beberapa kali berobat ke klinik dan itu yang perlu saya klarifikasi bahwa itu bukan dokter pribadi tapi itu klinik umum dimana dokternya dokter umum jadi dokter yang hanya berjaga saat itu yang akan memeriksa jadi bukan klinik dokter pribadi atau seperti apa gak ada itu ya apakah sepengetahuan keluarga tadi Bung Vicky sudah menjelaskan bahwa ia pribadi yang segar bugar dia tidak punya cerita tentang penyakit yang ia derita tapi apakah ada sesuatu yang disebut dengan komorbid misalnya nah itu kami tidak mengetahui pasti ya kami sejauh ini belum pernah gak pernah kelihatan sama keluarga ya gak pernah gak pernah dia hanya sakit-sakit ringan gejala yang mungkin pernah kami temukan yang menurut kami sakitnya lumayan berat itu adalah gejala tipis pada saat itu dan kebetulan gejala tipis oh tipis oke dan kebetulan saya yang membawanya ke klinik dan untuk periksa ke rumah sakit artinya dari sekian lama perjalanan hidupnya 22 tahun almarhum penyakit terberat yang pernah ia derita yang harus membuat ia diopnama di rumah sakit itu hanya tipis sejauh ini itu yang kami ketahui tipis dan radang penggorokan kalau riwayat seperti ginjal jantung mungkin cancer itu kami tidak pernah menemukan Bung Fiki kita ingin sebenarnya ada kejelasan tentang bagaimana atau apa yang terjadi pada adik Anda dan ini ada kaitannya dengan vaksin AstraZeneca tetapi untuk menyelidiki lebih lanjut dibutuhkan apa yang disebut otopsi waktu itu saya mendengar dan membaca berita bahwa Komnas Kipi itu mengatakan bahwa itu harus izin keluarga apakah demi penelitian lebih lanjut keluarga mengizinkan almarhum di otopsi jadi keluarga sudah bertemu kami juga berterima kasih kepada Prof Hindra dan rekan-rekan yang waktu itu datang ke rumah dan menjelaskan tentang garis besar mengenai otopsi dan keluarga dengan jelas disitu menyatakan bahwa kami bersedia dan bahkan mungkin eksklusif pada malam ini saya mengpongkar bahwa kami telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa keluarga itu bersedia dan langsung ditandatangani oleh ibu saya bermatres 10 ribu Bung Fiki saya sangat apresiasi dan berterima kasih saya tahu ini bukan sesuatu yang gampang untuk diucapkan dan tidak mudah untuk membiarkan anggota keluarga yang kita cintai meninggal dan harus diotopsi dan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih dan bagi banyak masyarakat Indonesia karena ini kepentingannya untuk kepentingan vaksinasi dan keselamatan kita bersama terima kasih Bung Fiki terima kasih juga untuk ibu unda anda yang merelakan almarhum untuk diotopsi namun kalau saya boleh menambahkan sedikit di kesempatan kali ini bahwa sebenarnya ada permintaan dari khususnya ayah saya bahwa dia merasa seharusnya proses otopsi ini segera dilakukan karena dikhawatirkan bahwa pembusukan terhadap jendazah itu semakin semakin berat jadi takut nanti hasilnya itu kurang akurat baik kami akan mencoba sekuat tenaga untuk memastikan otoritas melakukan ini dengan cepat karena ada kerelaan dan kemauan dari keluarga almarhum diotopsi maka harus dilakukan dengan cepat supaya tidak terlalu terlambat begitu ya Bung Fiki ya saya mohon bersabar dulu Anda menunggu karena kita ada Bu Ani di Menado Sulawesi Utara Bu Ani Dondo Kambi adalah termasuk masyarakat ada kemarin kita dengar bahwa faktorin AstraZeneca batch berapa ini ya saya harus dengan korek menyebutkannya CTMAV 547 itu sama dengan yang diterima oleh almarhum trio Sulawesi Utara Jakarta Selatan prajurit TNI termasuk yang gelombang pertama mendapatkan jenis vaksin ini apa yang Anda rasakan Bu Ani yang pertama saya rasakan di saat saya divaksin 7 jam kemudian saya merasa demam tapi demam itu tidak tinggi ya sampai tengah malam dia mulai naik hanya sampai sebatas 37 kemudian dia turun lagi dan dia naik lagi jadi demam ini naik turun tapi setelah itu saya tidak merasa apa-apa kemudian saya hanya dengan melakukan minum air putih tidak minum obat sama sekali dan tidak minum vitamin juga karena saya ingin mengetahui bagaimana vaksin ini masuk ke dalam tubuh saya bu Ani maafkan saya untuk bertanya hal yang cukup personal bu Ani mendapat suntikan AstraZeneca termasuk yang pertama di Sulawesi Utara karena termasuk kelompok lanjut usia ya ya betul betul dan pada waktu berapa lama ibu mengalami yang disebut dengan KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi panas demam naik turun 3 hari saja 3 hari 3 hari saja itu tidak pakai saja bu Ani 3 hari lama tapi dia naik turun tapi saya tidak merasa apa-apa di dalam tubuh saya karena saya melakukan aktivitas saya setiap hari jadi hanya demam saja ada rasa nyeri tulang lalu kemudian kepala pusing yang berkepanjangan tidak tidak ada hanya demam saja karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Sulawesi Utara pada saat AstraZeneca jenis ini atau batch ini di vaksin di Sulawesi Utara itu termasuk banyak juga yang mengalami kipi dan termasuk bu Ani saya hanya merasakan demam saja karena kebetulan saya kegiatannya banyak dan saya tetap melakukan kegiatan saya dan ya seperti itu 3 hari normal teman tapi ada demam naik turun selama 3 hari ya bu ya tapi demamnya hanya sebatas sampai 37 37 baik karena AstraZeneca ini rentangnya atau intervalnya adalah 3 bulan berarti ibu dosis kedua belum ya belum apa ibu tetap akan mau ini ada pemberitaan soal AstraZeneca batch yang diterima oleh ibu itu di suspens sementara apakah ibu mau menerima dengan batch yang sama ibu terima yaitu CT MAV 547 atau ibu ingin bahwa ganti batchnya dengan AstraZeneca yang lain saya merasa karena pertama saya sudah merasakan ini tidak apa-apa jadi saya akan tetap melaksanakan yang kedua dengan vaksin yang sama baik terima kasih ibu Ani untuk penjelasannya kita juga berharap kenapa penjelasan ini atau kesaksian ini penting karena kita tahu kita membutuhkan vaksinasi di tengah upaya melawan pandemi tapi kita juga butuh kehati-hatian dan mewaspadai segala hal yang terjadi karena bagaimanapun keselamatan manusia di atas segalanya Bung Fikih terima kasih banyak untuk semua ceritanya yang saya sangat menghargainya dan terima kasih hormat setinggi-tingginya pada keluarga yang memberikan izin untuk otopsi almarhum demi penelitian sains karena itu juga berarti untuk keselamatan masyarakat Indonesia salam hormat saya untuk ayah dan ibu juga untuk seluruh keluarga terima kasih Bung Fikih terima kasih Bu Ani di menaduk penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 sudah ditangguhkan badan POM ada apa sebenarnya dengan AstraZeneca kami kembali sesaat lagi selamat menikmati